selamat menikmati hari ini Alhamdulillah di hari ke-16 bulan puasa ini kita masih diberikan kesehatan meskipun kita tetap di rumah saja tetapi tidak menutup semangat kita untuk belajar dan juga beribadah dari rumah kemudian di bulan Ramadan ini bukan saatnya untuk bermalas-malasan tetapi kita juga harus apa namanya tetap menjaga kondisi kita agar tetap fit dan juga tetap berkreasi dan juga produktif nah bagi teman-teman mahasiswa Alhamdulillah hari ini weekend barangkali ada yang belum tahu kalau hari ini weekend ya karena mungkin dikiranya sudah biasa di rumah bu begitu nah karena kita weekend jadi setiap hari Sabtu saatnya PSD Times apa itu nah pada hari Sabtu setiap hari Sabtu di akhir minggu ini kita ada kegiatan yang kece abis yang gaul abis dan juga keren abis karena kita dapat berdiskusi santai dengan para dosen kita berdiskusi santai dengan orang terpelajar kita netizen yang terpelajar saya yakin mahasiswa di rumah ya jangan lupa untuk stay tune dalam kegiatan kita dalam acara kita di studi wacana PGSD UMK dengan tema kegiatan diskusi santai bersama dosen kece dan tema kita kali ini mengupas abis tentang COVID-19 bersama dosen-dosen yang gaul abis tentunya oke saya ucapkan selamat bergabung dengan teman-teman bagi teman-teman mahasiswa kemudian dalam acara diskusi santai ini kita kegiatan ini diselenggarakan karena memang gimana ya Alhamdulillah mungkin bisa Alhamdulillah dan juga apa ya dalam suasana yang susah juga semuanya karena dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bergerak bebas kita tidak bisa keluar dengan hangout dengan teman-teman kita tidak bisa belajar di kampus kita tidak bisa bersilaturahim dan kita tetap di rumah saja namun meskipun kita di rumah saja tidak menutup semangat kita untuk terus belajar mungkin bagi kalian yang sekiranya kangen dengan teman-temannya atau mungkin sudah rindu dengan kampus betul gak sih rindu gak sih oke yang sudah rindu dengan kampus dan bahkan mungkin kangen gak sih dengan dosennya nah mungkin kegiatan ini bisa mengobati sedikit rindu kalian karena dalam kegiatan ini kita bareng-bareng nanti berdiskusi dengan dosen-dosen kita yang gaul habis dalam suasana yang akademik jelas dalam diskusi santai kita gak hibah loh ya yakin kita gak hibah kita gak mau seperti itu tapi kita berdiskusi secara akademik nah dalam kegiatan ini karena memang dalam masa pandemi ini kita harus diwajibkan untuk di rumah saja jadi kita mengisi waktu-luang kita bukan hanya dengan tiduran di rumah tapi juga dengan belajar terus terjelasnya kemudian pada masa pandemi ini yuk sebelum kita mulai mari bersama kita berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan kita bisa berjalan seperti sedia kalah gitu ya bertemu dengan teman-teman kemudian pada masa ini memang karena kita di rumah saja tadi PGSD bersama dosen-dosen yang memang betul-betul top markotop kita mengadakan suatu kegiatan yang super bagus keren habis tadi kegiatan kita yaitu pusat studi wacana PGSD UMK jadi PGSD Talks nah disini PGSD Talks-nya kita berdiskusi dengan dosen-dosen yang pakar di dalamnya dengan setiap minggunya kita berdiskusi dengan topik yang berbeda kemudian saya rasa semuanya wajib ya menonton kegiatan ini ya netizen yang terpelajar atau mungkin jam berapa ini jam 10 ada yang masih tidur nah kalau yang masih tidur tolong dong dibangunkan teman-temannya yuk kita bareng-bareng belajar disini sambil melepas rindu juga dengan bapak ibu dosen dengan mungkin yang kangen dengan teman-teman yang lain bisa say hello bisa kirim pesan atau mungkin bisa tanya jawab kita bebas disini waktunya kemudian oke netizen yang terpelajar kalau minggu kemarin kita membahas tentang COVID-19 dalam perspektif seni bersama Pak Fadri dan juga Pak Dr. Eric kalau pada hari ini kita temanya tentang COVID-19 what's that jadi apa sih COVID-19 itu sebenarnya siapa sih dia yuk kita kenal lebih dekat dengan COVID-19 sehingga kita tahu dia itu baik enggak sih dia itu bagaimana ya kita harus bagaimana dan juga bagaimana cara kita kita sebagai calon guru jelasnya ya apalagi calon guru SD mengajarkan COVID-19 ini kepada siswa SD nah gimana itu caranya sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung pada teman-teman semuanya yuk kita panggilkan pemateri kita hari ini saya ditemani dengan dosen yang super duber gaul abis dan juga keci abis yaitu Ibu Fina Fahri ya kita tunggu yuk sebentar halo selamat pagi semuanya selamat bergabung di tese yang terpelajar mana ini Ibu Fina ya oke ini sebentar oke saya ucapkan selamat bergabung pada teman-teman mahasiswa dan juga netizen yang terpelajar pada kegiatan studi wacana kita kali ini tema kita minggu ini adalah COVID-19 what's that bersama dengan saya dan juga Ibu Fina Fahri selamat pagi Ibu Fina selamat pagi oke nah kita minggu ini kebahagiaan berdiskusi sampai ini Ibu dengan tema COVID-19 ah jago-jagong santai wes pokok mana sambil menunggu saat buka mungkin ya nanti oke ini banyak teman-teman yang yang nyima ini Ibu mau tanya-tanya sudah tidak sabar kangen sama Bu Fina katanya ini oke Kang sama Bu Fina katanya akan nanti aja sama Bu Fina oke kalau mungkin yang biasanya kita setiap harinya kuliah online dengan dengan berbagai macam topik masing-masing yang mungkin memakan banyak pikiran ya Bu kalau pagi hari ini kita santai aja ya Bu diskusinya gitu ya santai saja saling saling ya saling memberi informasi kalau ada punya informasi ini ada yang komentar dulu bosan rebahan Bu katanya berarti kalau ini rebahan ini ya oh kita diskusi santai sambil rebahan juga tidak masalah kok nanti rebahan berjamaah gitu ya oke Bu Fina sebelum kita lanjut oke siap-siap baik Bu Fina sebelum kita mulai diskusi kita pagi hari ini sebelumnya saya mau ucapkan selamat selamat dulu ini Bu Fina kepada teman-teman kelas 12 yang sudah lulus komeritulasi oke komeritulasi kepada teman-teman kelas 12 yang sudah lulus meskipun lulus gara-gara corona gitu ya Bu oke jadi bagi teman-teman kelas 12 yang sudah lulus saya ucapkan ah betul oke saya ucapkan kan ucapkan selamat kepada teman-teman kelas 12 mungkin ada yang masih bingung ini Bu mau kuliah dimana ya saya mau melanjutkan dimana ya gimana ini caranya karena pada masa seperti ini itu kan susah banget mau keluar gak bisa mau ini gak bisa oke kalau saya sarankan tips kita mau buat tips ini yang sih tips kepada teman-teman kelas 12 cara memilih universitas yang bagus gitu kalau saya menyarankan cara memilihnya yaitu yang pertama lihat dulu akreditasinya jelas ya Bu ya lihat dulu akreditasinya lihat apakah akreditasinya apa A B atau bagaimana yang jelas A itu adalah paling bagus gitu ya Bu ya kemudian yang kedua adalah lihat prospek kerjanya nah kalau sudah susah-susah kuliah keluar lulus susah cari kerja kan susah juga ya Bu ya oleh karena itu kita lihat prospek kerjanya bagaimana kemudian yang ketiga adalah kalau saya Bu ini prinsip efektif dan efisi yang jelas karena kenapa setelah sekian lama kita membebani orang tua dengan banyak biaya jelas kalau saya kuliah itu yang jelas lebih baik gak usah banyak biaya karena kenapa biaya sudah mahal semesteran kemudian ada biaya kos juga ada biaya makan ada biaya transport dari rumah ke kampus ya Bu ya gitu ya nah kalau saya pilih yang dekat kalau ada yang dekat kenapa yang jauh gitu ya Bu ya kemudian kalau yang dekat sudah kenapa jauh-jauh harus ke sana gitu ya oleh karena itu yuk kita join ke PGSD UMK karena kenapa banyak sekali pengalaman dan juga raih masa depan Anda ke sini raih masa depan Anda bersama kita di PGSD UMK PGSD UMK sudah terakreditasi A ya Bu ya ya sudah A dan banyak yang keterima menjadi PNS kan kan biasanya kalau guru SD kan impianya PNS ya PGSD ya jelas alumni-alumni sebelumnya sudah sangat banyak yang diterima apalagi yang tahun kemarin hampir ratusan yang semuanya sekitar sekitar UMK ya betul Bu betul 100 lebih 180an sepertinya kalau diakumulasikan dari berbagai anak-anak betul betul oleh sana itu enggak usah jauh-jauh sampai sana nah betul kita ke kudus saja dan kita daftarnya enggak usah susah harus ke kampus tapi bisa di rumah saja jelas jadi nanti silahkan silahkan kunjungi website kami di hotline PMB UMK kita sana lihat bagaimana cara mendaftar secara online tapi kalau misalkan mau ke kampus juga enggak masalah karena PMB tetap buka setiap hari betul betul kita buka tiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 3 gitu ya bu ya keren tapi pokoknya kalau di UMK ya bu ya banyak pengalaman ada yang sudah sudah kangen kampus ini karena kelamaan di rumah iya betul iya betul oke baik bu Fina hari ini kita membahas all about covid-19 jadi apa sih covid-19 siapa sih si doi ini ibu terus bagaimana kita dirumarkan ya gara-gara dia ya ini bisa jadi bersyukur atau bagaimana ya bu ya antara bersyukur ya karena seperti ini kita tetap wajib bersyukur dengan apapun itu yang kita terima jadi covid-19 kita gak pernah menyangka tahun 2020 2020 libur ya aku ditumpuk aja eh bukan libur deh iya oke bukan libur deh dulu di awal-awal bukan kalau di awal-awal itu kan kita waktu tahun baru berharapnya ada kalender yang tanggalnya merah semua merah banyak betul ternyata kita diberi diberi entah dikatakan mudah bisa dikatakan sulit juga bisa terbaik bisa kalau kita lihatnya dari berbagai sudut pandangan seperti itu betul 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 tidak menyangka dulu di awal-awal sejarahnya covid-19 itu kan dari Wuhan ya betul akhir Desember itu kan ada pasien yang terindikasi pneumonia saya kira itu pas waktu ada berita itu tiba-tiba di kereta KRL dia tiba-tiba pingsan terus loh kok dia pada berkeleta di jalan ngapain sih mereka saya kira malah malah acting atau apa itu atau mungkin drakor kok tiba-tiba pada berkeleta di jalanan kemudian di tempat publik kok kayak gitu sebenarnya itu siapa dia kok sampai akhirnya kita harus awalnya 2 minggu kemudian diperpanjang 2 minggu dan 2 minggu ada apa dengan 14 hari ini sampai akhir semester bahkan ini bu aduh jangan-jangan sampai akhir tahun jangan ya bu jangan ya jangan-jangan enggak-enggak lah janganlah di akhir Juni sudah betul-betul amin amin kita bisa beraktifitas normal barang tidak pembatasan ini sudah lah diakhiri gitu ya berkangen-kangenan ini ya oke saya lanjutkan ya oke silahkan silahkan akhir akhir Desember itu kan kita baru kenal dari Wuhan orang Indonesia Indonesia biasa netizen plus 62 ya ya bilangnya kan gak akan masuk ke Indonesia kan dia kan gak akan masuk ke Indonesia kenapa karena orang Indonesia iklimnya tropis kemudian imunnya baik dan seterusnya ya katanya kita rosor-roso gitu bu katanya kita juga rosor-roso gitu nah itu gimana itu jangan rosor-roso 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 betul-betul oke jadi oke dari situ kan wah seakan-akan itu dia gak akan nyampelah ke Indonesia kan seperti itu banyak-banyak yang mempredisi demikian iya banyak yang seperti itu tapi kita gak tahu ternyata yang kita kenal NCOV ya novel coronavirus SARS SARS COVID-2 itu kan ternyata cara cara penyebarannya itu sangat cepat dan tidak terdeteksi memang dia masih sekrabin dengan SARS dan MERS tapi ternyata ketika menyebar kita gak tahu penyebarannya itu bisa sekepat ini bahkan kalau dilihat dari data di Indonesia sekarang 13.000 ya dulu Februari itu Februari waktu ada ProDS2 mau ke Malaysia dan Singapura kita udah wanti-wanti iya kan hati-hati dan seterusnya seperti itu enggak 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 kan seperti itu ya memang enggak enggak sampai lah enggak enggak kena ke kita semua yang ikut berpartisasi seperti itu betul namun begitu Maret awal Maret terkonfirmasi dari 3 Maret itu kan ada 2 atau 3 pasien yang langsung terdeteksi dari satu rumah yang penari itu kan setelah itu kan nambah-nambah terus sampai akhirnya per hari ini sekitar 13.000 nah dari situ mulailah jadilah awal Maret itu WHO mengumumkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi pandemi bukan endemi pandemi iya pandemi wah begitu awal Maret seperti itu kan semakin was-was berita semakin banyak beritanya semakin banyak yang mengupas namun berbagai media itu kan ada yang mengupas dengan baik ada yang mengupas dengan segala apa ya namanya ya hukum ya headline-nya di headline-nya dibuat wah tapi isi beritanya atau kontennya akhirnya aduh gak ada atau malah jadinya menakuti dan seterusnya ya kalau dilihat dari SARS dari MERS sebenarnya kalau data yang data yang ada ya yang pernah saya baca itu sih tidak tingkat kematiannya tidak se separah MERS Ebola dan seterusnya sebenarnya ada pemberat penyakit yang ada di diri pasien-pasien yang lain sudah terkenal nah itu kan pemberatnya bisa menambah menambah ya memicu sesak nafas yang lebih akut misalnya dia diabetes dan seterusnya seperti itu jadi ya memang perlu kehati-hatian dan kewaspadaan jadi dari awal itu Corona itu kan sudah ada ada teman-temannya ada kelompok-kelompoknya sudah berkelompok dengan ya yang dulu-dulu kalau masih ingat mungkin karena dulu itu beritanya gak media gak sehibur ini apalagi media televisi website itu pun jarang ya betul-betul website iya medsos iya jadi semua iya WGA group jadi semua dari kita itu bisa jadi pelapor bahkan pelopor kan gitu betul-betul tinggal tinggal kita apa menyikapinya bisa menjadi pelapor yang benar-benar bijak tidak menyebar hoax atau tidak kan seperti itu nah dari situlah kalau SARS itu tahun 2003 itu ya sama-sama pneumonia ya sama-sama menyerang penafasan tapi beritanya tidak sehebo ini dan ya sampai tidak diumumkan menjadi pandemi kemudian di tahun 2012 kalau kalau SARS itu kan bisa menularnya awalnya ketahui menular itu kan dari kelelawar ya kemudian dari hewan-hewan kemudian tahun 2012 itu ada MERS MERS itu pertama ditularkan dan ditemukan di Arab Saudi penularannya lah lewat hewan onta sama-sama ke saluran pernafasan kemudian di akhir 2019 ditemukan di Wuhan itu dia sama-sama penyebab pneumonia tapi bukan SARS bukan MERS makalah WHO diinstruksi oleh pemerintah China untuk ini loh ada yang sakit pneumonia tapi bukan bukan coronavirus yang biasanya menyerang menyebabkan SARS maupun MERS akhirnya lah ketemulah NCOV ya bahasanya novel coronavirus dan penyakitnya di renang COVID-19 atau COVID-19 ya asal mulanya sejarahnya dari situ gitu ya terus kemudian kalau kita membahas tentang virus bu karena memang topik kajian kita kebetulan kita sama-sama dari sain dan ngajar konsep gitu ya sekarang ini ngajar konsep sain ya betul-betul ini banyak waktu semester 2 pada nyimak sambil belajar juga tentang materi konsep jadi kalau kita melihat tentang virus mungkin ada yang bingung bu antara virus dan juga bakteri sama tidak sih mereka kemudian kalau kita melihat dari taksonomi dan kingdom dari wellness itu sebenarnya virus itu masuk kingdom mana bu apakah dia masuk kingdom yang monera atau dia masuk kingdom sendiri atau seperti apa itu oke jadi kalau kita perhatikan ketika kita belajar tentang virus virus tidak dimasukkan ke kingdom apapun ya karena sekali lagi virus tidak masuk sebagai mahluk hidup ada dua hal yang menyebabkan bisa virus dikatakan tidak mati atau tidak hidup ya karena virus dia memiliki ciri hidup jika menempel pada sel inang hanya menempel pada sel inang ketika dia tidak menempel pada sel inang dia tidak dikatakan sebagai mahluk hidup seperti itu jadi kalau dari beberapa literatur yang saya baca bahwa virus tidak masuk ke kingdom apapun dan sangat berbeda dengan bakteri namun virus bisa menginfeksi bakteri nantinya jadinya bakteriofak yang kalau kita pelajari bisa kita tahu siklus litik dan siklus disogeniknya itu namun sangat berbeda antara bakteri dengan virus kalau bakteri dia bisa dibedakan jadi dua yaitu eubacteria dan arhebacteria ada yang eukaryotik ada yang prokaryotik dia berbeda dengan virus materi virus hanya RNA atau DNA saja dia ada selaput virion dan virion tapi kalau bakteri bakteri ada eukaryotik dan ada prokaryotik jadi membran inti selnya ada atau tidak tidak oke kalau berarti beda ya terus kalau berarti tadi kalau bakteri itu kan bisa prokaryotik eukaryotik dia masuk dalam kingdom sendiri monera yang memerah dan protesta sedangkan virus itu berarti dia bisa masuk benda mati dan juga dia bisa masuk benda hidup klasifikasinya kalau benda hidup dia karena menempel yang hidup kalau dia benda mati berarti dia menempel ke benda yang matilah kemudian kalau covid-19 ini gimana karena kita simpang siur ini bu kalau kita lihat cara penyebarannya bisa sampai menempel-nempel di besi di dinding dimanapun bahkan sekarang pemerintah dan bukan 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 yang pemerintah ya sekarang banyak sekali yang sembarangan menyemprotkan disinfektan ini loh bu itu bahaya itu itu gimana itu apakah bukan untuk orang loh ya betul tapi untuk barang jadi stainless plastik oke lah disemprot disinfektan gak apa-apa tapi kalau orang wah jangan bahaya atau kemarin saya sempat baca berita ada yang kayak disinfektan dimasak eh diminum ya waduh bahaya bahaya sekali jadi inilah sebabnya kenapa kita harus membaca berita membaca informasi kan seperti itu kalau orang Indonesia begitu suruh pakai hand sanitizer masker semuanya jadi langka jadi mahal oke bukur WFH semua semua supermarket ada yang stock barangnya jadi makin menipis dan seterusnya sangat luar biasa ya orang Indonesia semua gara-gara kolonai ya begitulah jadi kalau saya rasa ya kita harus bijak lagi kita lihat ya sebenarnya kalau virus virus tadi dikatakan beda hidup kalau nempel di inang tapi ketika dia tidak menempel di inang dia punya masa tertentu nah kemarin mungkin mungkin baru trend beberapa atau di tempat saya ini kan ada pembatasan dari dari jalan pergang-gang itu baru satu sentra ada yang mengatakan bahwa memang karena kita sudah WFA terlalu lama atau kondisi perekonomian Indonesia yang sudah makin carut-marut seperti ini jadi banyak pencurian apalagi kemarin dipenjara tapi dikeluarkan bisa jadi biangkenoknya juga jelas dari situ mungkin pembatasan seperti itu tapi ada yang menanggapinya gini corona itu kan menyebannya tidak lewat udara kalau MERS kalau tidak salah MERS itu kan bisa lewat udara tapi kalau covid-19 tidak jadi tidak lewat udara dia di udara misalnya droplet dropletnya si penderita itu atau ketika batuk air liurnya atau apanya itu ngiprat gitu ya mulut itu ketika di udara itu dia bertahan hanya sampai 3 jam tapi begitu kita pakai dan berjarak 1 meter ketika ber berjarak dengan lawan bicara kita itu kan menjadi aman kan baik yang sakit ataupun yang tidak sakit sama-sama menggunakan masker karena ini tidak akan terkena tadi nah kemudian di plastik di kardus ada yang sampai 24 jam tergantung memang kondisinya seperti apa karena dia bisa saja nempel nempelnya nah sekarang mungkin di awal-awal waktu kita disuruh WFH itu kan ada ser-seran video yang oh kita ada virus terus nempel di tangan nempel di tangan dan seterusnya seterusnya jadi akhirnya banyak yang terkena nah kita cermati kalau coronavirus atau covid-19 langsung kalau coronavirus nanti kita bahasnya terlalu luar covid-19 ini dia menyebarnya itu jika misal kenapa kita harus sering-sering cuci tangan harus cuci tangan dengan cuci tangan boleh lah kalau terpaksa pakai hand sanitizer karena tidak dengan tidak dekat dengan air yang mengalir tapi begitu dekat dengan air yang mengalir pakai sabun dan air yang mengalir cukup lah tidak harus alkohol semua tidak atau ada yang minum alkohol 75% diminum gitu kan ya salah bukan seperti itu jadi kita itu kadang infonya separoh-separoh itu yang bahaya betul dan kadang informasi itu yang membuat kita parno sendiri bu betul terus akhirnya begini tadi tadi kan saya cerita kalau orang yang terkena misalnya saya terkenal covid-19 kemudian saat berbicara muncrat tadi bahasanya saya berbicara muncrat biar ternyang-nyang gitu atau hujan lokal kalau bahasanya Kak Ila itu hujan lokal jadi gitu atau tangan kita kan biasanya usil ya betul megang-megang gitu dan lain-lain nah kalau tadi muncrat tadi yang kepuncratan misal di meja dan belum sampai 3 jam ada di situ kita sudah megang meja tersebut dengan tangan kita setelah kita megang meja kita gak cuci tangan tangan inilah ke hidung dan lain-lain sebagai media ya ini ya sebagai medianya tapi kalau tangan ini langsung cuci tangan dan hidup bersih tadi ya tidak sampai seperti itu jadi kita bijak terus kemarin ada yang sampai genazah ditolak itu kan berarti kalau demikian itu kan dia masuknya sel inangnya dia benda mati kan ya berarti kan tetap dia akan benda mati kan iya dia akan mati kan terusnya mati karena orang yang dihinggapinya mati ya akhirnya mati jadi gak usah lah sampai tolak seperti itu nah gitu kastian ya ya Allah gimana sih rasa ibu dan simpatinya itu gak ada sama sekali gitu ya kalau saya rasa kemudian gini Bu kalau di awal-awal kalau gak salah kita mulai WFH itu 19 Maret kalau saya gak salah ingat gitu ya ada himbawan dari universitas bahwa bahwa kita ada WFH selama 14 hari nah kemudian dari 14 hari kemudian diperpanjang lagi menjadi 14 hari diperpanjang 1 bulan sampai 1 bulan dan sekarang diterapkan oleh pemerintah anjuran PSBB nah sebenarnya ada apa sih Bu dengan 14 hari itu nah 14 hari itu adalah masa ketika tadi ya kalau kita sudah kena dan pola hidup kita kurang sehat tadi misal kita nempel meja meja tersebut baru kena droplet dropletnya belum sampai 3 jam berarti kan dia masih bisa menular kan belum masih bisa masih mengkristal dan bisa menular lewat itu tadi nah kita pegang tubuh kita nah pada fase inilah setelah setelah itu masuk ke tubuh kita si covid-19 ini punya yang namanya dia kan bentuknya corona ya punya makota punya duri-duri sebentar sebentar corona sebenarnya corona corona kor dan anak atau gimana itu corona namanya kor dan anak jadi itu dari bahasa latin ya betul-betul dari bahasa latin yang maknanya mahkota jadi maknanya keren ya mahkota jadi di permukaan si virus tadi ada ada semacam duri yang bentuknya seperti mahkota jadi namanya akhirnya namanya corona tadi nah itulah yang mempermudah dia menempel pada atau menginfeksi pada tubuh manusia atau tubuh inangnya nah disitulah ada yang namanya reseptor ACE2 yang nantinya masuk ke sel tubuh kita setelah masuk ke sel tubuh kita dia nempelkan molekul lipidnya setelah itu dari itulah baru si virus membuat RNA atau DNA nya di sel kita nah dalam waktu sekitar 2-14 hari tergantung masing-masing orang jadi ada yang kira-kira 5 hari 5 hari bisa muncul gejala ringan ada yang sampai 14 hari itu tidak muncul gejala apa pun kemudian ada yang baru 2-3 hari sudah sakit seperti itu sel-sel tersebut akhirnya setelah ditempeli si virus tadi berarti kan isi sel itu sudah diganti dengan isi RNA virus nah jadi setelah setelah isinya sel-sel virus inilah barulah dia menyebar ke seluruh tubuh menginfeksi sel-sel sel-sel itu butuh sekitar 14 dari tadi nah kalau sudah biasanya antibody kita kan merespon ya imun kita merespon dengan cara demam dan seterusnya itu kan apa tanda utama misal kayak anak-anak flu gitu kan awalnya biasa-biasa saja kemudian setelah itu memang benar-benar tubuh kita membentuk antibody mencoba memerangi virus tersebut akhirnya demam dan seterusnya nah dari situ itu butuh sekitar 2-14 hari 14 hari rata-rata rata-rata ada yang 11 hari untuk covid-19 kemudian ada yang 5 hari tergantung dengan kekebalan tubuh masing-masing masing-masing yang ditempati si virus tersebut kalau kita ingat ada artis yang sama sekali tidak menunjukkan gejala kan OTG ya dan bisa sembuh sendiri jadi kalau dia umumnya baik pasti setelah 14 hari tersebut dia akan membaik jadi tergantung dengan kekebalan tubuh masing-masing oke oke berarti 14 hari itu bukan angka keramat atau mungkin angka pengitan enggak ya berarti ada ada memang ada logisnya di sana kenapa 14 hari karena tadi masa inkubasinya kemudian bu ini ada pertanyaan dari saudara kita yang dari UNY ini Pak Irfan tanya apakah manusia dapat tertular covid-19 dari hewan atau sebaliknya hewan tertular covid-19 dari manusia kemudian pertanyaan yang sama dari apa ini Nurul Hasanah Nurul Hasanah 2E bisakah hewan peliharaan menyebabkan covid-19 dan juga dari Yesi Nur Afifah Afianti apakah virus corona bisa disebutkan melalui gigitan nyamuk nah mungkin yang pertanyaan pertama dulu penyanyakan Pak Irfan dengan pertanyaan siapa ini tadi Nurul Hasanah pertanyaan Pak Irfan dan Nurul Hasanah tanya bahwa apakah manusia dapat tertular covid-19 dari hewan dan sebaliknya hewan dapat tertular covid-19 dari manusia bagaimana itu Bisa saja sih karena kalau dari lihat kalau yang covid-19 kan kita belum belum ada data resmi ya bahwa dia dari mana kan seperti itu tapi kalau infonya itu kan dari kelelawar kelelawar itu imunnya jadi kalau dia dia ditemeli virus itu imun kelelawar itu sangat bagus maka maka biasanya kelelawar itu tempat tempat mutasi-mutasi virus yang aneh-aneh seperti itu jadi yang baru baru jadi tidak semua ya ini mungkin saya masih apa sangat dangkal ya ilmunya jadi dari dari hal-hal tersebut maka bisa saya simpulkan bahwa tergantung jenis hewan yang ditambali virus tersebut jadi apakah dia kuat dengan imunnya ataukah tidak khusus memang kalau kelelawar itu memang ya seperti itu dia imunnya kuat sehingga ya saling menguntung semacam simbios mutualisme dengan si kelelawar khusus untuk hewan kelelawar loh ya beda dengan hewan-hewan yang kekerabatannya kembali ke klasifikasi kekerabatannya dekat maka memang seperti flu burung flu singapur dan flu-flu yang lain ya bisa manusia menular dan manusia menularkan dan dituari oh gitu terus gini bu bedanya influenza flu flu dengan covid-19 dan juga batuk biasa itu gimana cara membedakan paling gampang itu seperti apa kadang kan kalau saya kan pernah gini bu saya pernah keluar memang waktu itu saya kehabisan stok susu ya jadi mau nggak mau saya harus keluar jadi pas di supermarket itu iya jelas gimana itu anak-anak jadi ketika pas milih belanja itu ada yang batuk-batuk sontak si orang itu jadi topik perhatian gitu aduh kok batuk terus kita juga jadi partner sendiri aduh dia batuk kok harus menjauh begini-begini nah itu gimana itu dan sekarang kalau dulu kan santai paling flu batuk biasa itu penyakit biasa nanti nanti dia akan sembuh dengan sendirinya kalau dulu kan kita nggak respect gitu ya nanti sembuh sendirinya tapi kalau sekarang agak sakit sedikit kemudian agak rada-rada flu langsung parno beli apa beli apa beli apa jadi itu juga efek gara-gara corona itu gimana itu membedakan antara flu dengan itu nah yang paling bisa kita bedakan kan seperti ini yang pertama itu demam kalau corona demamnya lebih lama kan daripada flu biasa biasanya kalau flu biasa kita kan sumeng-sumeng anget-anget dikit seperti itu ya atau kadang masih batuk masih pilek tapi nggak panas sama sekali betul ya kan nah itu yang membedakan dari pertama ada demam kemudian setelah itu setelah demam ada yang namanya batuk bisa batuk ringan bisa batuk kering atau biasanya itu demam yang paling tinggi itu ciri-ciri untuk corona itu demam dan batuk ringan nah oh maaf kok batuk ringan batuk kering jadi batuk yang batuk kering itu kan beda ya dengan batuk basah basah basah-basah batuk yang nggak terlalu sering tapi nggak ada dahaknya kalau kalau ada dahaknya nah itu kan biasanya flu biasa kemudian bisa ditandai dengan kalau corona jarang ditemukan berbarengan dengan pilak tapi kalau flu biasa itu kan ada tanda-tanda pilak atau hidung berair kan seperti itu jadi kalau ada yang flu maaf ada yang batuk dan bersin kita sudah langsung paruh aja salah kita pokoknya bisa jaga jarak kemudian lebih sering ya cuci tangan tadi kemudian setelah itu ya pakai masker jaga jarak cuci tangan dan pola hidup sehat misalnya kalau tadi buku ah cerita harus pergi belanja atau pergi banyak orang seperti itu kita nggak tahu ada yang OTG ada yang PDP ada yang bahasanya banyak banget ada yang ya PDP OTG kemudian ODP seperti itu kan nah untuk mengatasi seperti itu supaya kita nggak panas setelah keluar memang kita kalau di rumah terus juga bosan keluar juga butuh untuk hal-hal pentingnya jadi setelah sampai rumah semua pakaian dilepas kita mandi jadi paling nggak kalau ada ada ilustrasi ketika virus itu kena sabun dan lain-lain pasti akan mati oh oke berarti yang penting rajin-rajin cuci tangan gitu ya dengan air mengalir kalau nggak ada hand sanitizer gitu ya terus buku ini masih ada banyak pertanyaan ini bisakah hewan peliharaan menyebabkan covid-19 oke tapi sama seperti pertanyaan Pak Irfan ya sebenarnya kan kalau covid-19 itu memang ada kasus baru yang ditemukan waktu itu di harimau di New York ya dan juga mana ini anjing di Hongkong dan juga kucing di Belgia dan di sana ternyata mendapatkan hasilnya mengejutkan bahwa si hewan peliharaan tersebut itu terinfeksi covid-19 lebih saja itu tertular dari manusia tapi memang itu belum ada bukti yang valid masih ada dalam tahap penelitian tapi memang diindikasikan dan diagnosa memang dia tertular dari manusia karena tadi sifat dari virus dia bisa menjadi benda mati dan benda hidup tergantung salinangnya terus pertanyaan lagi ini bu sebentar sebentar pertanyaannya apakah virus corona bisa disebabkan bisa disebabkan melalui gigitan nyamuk enggak lah enggak enggak ya enggak nah kalau gigitan nyamuk kan kalau dibedya tapi dia kan tapi kan dia sama-sama virusnya ya tapi memang beda jenisnya beda beda jenisnya dan apa yang diserang itu kan beda kalau covid-19 dia selama orang tersebut kekebalan tubuhnya baik dia akan sembuh sendiri jadi beda kan tadi saya baca silas ada yang tanya apakah bisa antibiotik mengobati virus nah ini kembali lagi kalau antibiotik itu mengobati penyakit yang berasal dari bakteri ya bukan dari virus betul kalau dari virus ya berarti antivirus antivirus apa itu vaksin nah ini yang perlu di garis bawahi jadi karena memang sedikit-sedikit antibiotik sedikit antibiotik karena anak-anak saya sendiri itu bu kalau dibawa ke dokter sedikit-sedikit antibiotik loh ini kok antibiotik dia mau makan antibiotik atau gimana ini sebenarnya mungkin begini kalau dia mungkin ngasih antibiotik supaya meringankan gejala meringankan ya meringankan gejala paling tidak meringankan atau mengurangi gejala yang timbul jadi kan kalau kenapa kok sampai kalau kasusnya yang dipati ya bah roso ya bah roso itu kan DDP awalnya terus setelah itu setelah itu ya sesak 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 nafas kemudian dibawa ke karyatikan seperti itu yang membahayakan kalau memang orang tersebut punya riwayat penyakit lainnya itu yang membahayakan seperti itu berarti malah mempercepat itu ya paling menambah mungkin gini bu memperendah imun tubuh kita apa ya memperendah jadi imun tubuh kita semakin menipis gitu loh semakin tidak baik jadi begini kalau kalau jelas tadi ya beda ya beda antivirus antivirus atau vaksin ya kenapa kita perlu divaksin waktu anak-anak seperti itu kan perlu vaksin semua ya nah dari situ lah itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita jadi imun kita tahu bahwa akan ada atau dikasih stimulus stimulus tadi vaksin tadi supaya tubuh kita mengenali kalau nanti ada ada macam virus seperti ini kamu harus buat antibiotik yang benteng 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 antibody yang seperti ini sehingga nanti penyakit itu tidak akan masuk ke tubuh kita terus gini bu bagaimana cara menciptakan imun tubuh yang kuat biar kita bisa perang melawan corona dan apakah air putih itu bisa mencegah dari covid-19 ini lucu ini pertanyaannya ya gak apa lah air putih itu kita butuh air putih 8 8 gelas ya kalau bilangnya gelas soliter atau atau kalau saya ya patokannya 4 liter tiap hari oh oke bufina sama saya sama seperti saya kayak onto katanya terus gimana cara meningkatkan imun tubuh gimana oke sebentar kalau air ya kita butuh air jadi paling tidak supaya tidak dihidrasi dan seterusnya sehingga perlulah memperbanyak air putih tapi kalau air putih itu menjadi 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 apa membuat kita kebal virus corona juga enggak gitu loh ya tadi terus tadi imun ya imunnya harus tinggi atau harus kuat caranya kita meningkatkan kekebalan atau meningkatkan imun kita supaya kebal terhadap anti terhadap berbagai virus kan seperti itu makan buah-buahan yang banyak pola hidup sehat air putihnya ditambah oke paling tidak tidak harus vitamin C yang kemasan itu enggak tapi harus ya paling banyak ya buah yang mengandung vitamin C seperti itu oke bu ini ada pertanyaan lagi menyambung pertanyaannya mbak Riana mbak Sofi dan mbak Ernida tentang jenazah covid-19 jadi orang yang terjangkit covid-19 kemudian dia meninggal dan dikuburkan di dekat pemungkinan warga apakah jasad corona tersebut bisa tercampur dengan unsur zat hara di jenazah tadi kan ada virusnya apakah virus itu bisa menular di zat hara dan juga makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu itu gimana itu bu enggak enggak ya kalau dia sudah meninggal ya tadi karena ini pandemi punya aturan sendiri dengan jenazah yang dibungkus itu sudah protokolernya dari dari pemerintah dari WHO itu kalau ini sudah dinyatakan pandemi berarti ada protokoler tertentu yang harus ditepati tentang bahasanya bukan kremasi karena kalau kremasi agama tertentu ya bukan maksudnya dalam merawat jenazah tersebut jadi ya paling tidak kita mengurangi segala macam kontak untuk orang yang mengurusi jenazah tersebut makalah dibungkus dan seterusnya seperti itu namun setelah dia dikuburkan otomatis virus tersebut sudah mati paling lama tidak sampai 10 jam itu virus sudah ikut mati dan tidak tidak tercampur dengan zat unsur hara lainnya oke jadi tidak usah khawatir ya jika ada jenazah suspect covid-19 atau mungkin yang sudah positif covid-19 itu tidak usah khawatir ya bu ya kasihan kemudian sudah ada SOP-nya yang memang sudah bagus sendiri kemudian gini bu bagaimana sih bu cara mengedukasi kepada masyarakat dan juga anak kecil saya punya dua anak yang masih kecil bagaimana cara mengedukasi kepada mereka kita sekarang bahaya corona ini kalian tidak boleh gini-gini-gini dan tidak boleh keluar harus physical distancing dan tidak boleh berkerumun macam-macam itu tidak boleh bagaimana caranya mengedukasi kepada anak-anak dan juga masyarakat biar mereka juga paham tentang covid-19 ini yang kita hadapi bersama anak-anak di rumah jelas akan lebih sering menonton TV teman-teman ketika menonton televisi atau mencari informasi kadang ada yang sudah pintar cari di youtube dan seterusnya ya kita tampingi dan jelaskan dengan bahasanya mereka bahwa ada virus corona virus corona itu virus baru kalau kita lihat gini mah-mah virus itu apa sih dia kan tidak terlihat masa kita kalah dengan yang tidak terlihat itu gimana virus ini bisa kita lihat begini bukan tidak terlihat ya bahasanya gini virus itu bisa dilihat tapi dengan mikroskop mikroskop yang melihat virus sendiri juga mikroskop khusus tidak mikroskop biasa yang ada di sekolah biasanya kan tidak mikroskop elektron mikroskop cahaya biasa kan beda tingkat melihat dan keakuratan melihat virus kan juga beda dan tidak bisa kalau hanya mikroskop cahaya kan seperti itu ke anak-anak kita kemudian paling tidak bisa kita lihatkan kita lihatkan dari berbagai gambar yang sudah sudah ter ter apa terpublikasikan baik di web dan seterusnya itu bisa kita lihatkan kita edukasikan ke anak-anak atau mungkin ada tugas ke siswa bahwa oh setelah gambar corona kamu kemudian kamu gambar virus corona atau covid-19 ini setelah kamu buat pahami dan supaya supaya mereka tahu bahwa virus ini menular lewat apa sehingga mereka juga bisa hidup sehat biasanya kalau anak-anak kan habis pegang apa kadang lupa pegang area wajah pokoknya kita kurangi memegang area wajah padahal saya ini kulino ya kulino terus itu kan kalau pada anak-anak dia diajarin kayak gini ini oh ini diperlihatkan video ini dia paham tapi kalau pada masyarakat awam itu gimana bukan banyak sekali yang kalau saya enggak kerja kalau saya enggak keluar gimana saya bisa makan gimana ini itu gimana itu cara mengedukasi kepada mereka paling tidak paling tidak kita memberitahu bahwa kita harus ya tadi pola hidup sehat tadi sehat dan bersih ya pola PH SB pola hidup sehat dan bersih jadi kita terapkan itu dulu itu gerakan awal-awal tahun ini sampai tahun sebelumnya itu kan sudah ada gerakan tersebut hanya saja memang jarang diterapkan dengan siatnya sudah menggembar-gembarkan itu kan lama saya tahu sendiri hand sanitizer dulu juga jarang dan hanya kalangan tertentu yang menggunakan atau kalau orang zaman dulu dulu-dulu sekali nenek moyang kita di depan rumahnya itu ada yang namanya padasan di depan rumah itu pasti ada yang namanya padasan apa ya tempat air tempat air dan nanti cuci tangan cuci tangan dan seterusnya jadi sebelum masuk rumah pasti seperti itu ternyata kan kita patah lagi dari dulu dari dulu sudah seperti itu ya iya nah kadang kan dilupakan setelah itu kan di depan rumah kan gak ada gak ada padasan dan lain-lain ya memang tidak ada padasan misalnya di depan rumah ada perungan atau tempat yang bisa digunakan untuk cuci tangan paling tidak seperti itu sekarang kan begitu ya toko-toko semua toko kan ada ember yang ada ada satu lagi ini kita waktu kita terbatas tinggal lima menit bu apakah orang yang karir iya makannya ini kita kebanyakan ngobrol apakah orang yang karir covid-19 bisa sembuh atau tetap menjadi karir bisa sembuh kan tadi kalau tubuh kita imunnya baik dia akan melawan virus tersebut kan kalau virusnya sudah terlawan ya sudah berarti selesai kan sudah sembuh oke mungkin gini bu mungkin gini beda ya antara covid-19 dengan HIV 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 virus AIDS itu lho bu kalau memang HIV itu kan memang si karirnya kalau dia sembuh tapi kan tetap virusnya masih ada di sel inangnya jadi dia tidak akan tidak akan pernah mati tetap mengedapi tubuh gitu ya beda ya tapi kalau covid-19 kan kalau sudah sembuh ya sembuh aja gitu ya iya sembuh ya jadi makanya dari awal kalau HIV itu kan menyerangnya di sistem kekebalan umurnya imunnya sendiri betul jadi jelas kalau menyerang di imunnya sendiri ya tadi sifatnya karir karir kalau orang corona atau novel coronavirus ini dia enggak dia menyerangnya pada saluran pernafasan maka maka dayanya jika ada anak yang anak atau orang yang punya penyakit asma oke oke atau maaf ya perokok-perokok gitu loh jadi itu yang menambah menambah apa kejalannya makin berat biasanya seperti itu oke terus berarti yang penting makanya untuk anak kecil itu vaksin juga butuh ya sebagai pembentuk imun tubuh kadang kan ada beberapa komunitas yang memang pengenal beberapa komunitas kan yang enggak usah divaksin lah gini lah gini lah itu sebenarnya kan memang tubuh kita bisa-bisa membuat membentuk imun tubuh sendiri tapi alangkah lebih baik jika ada vaksin itu yang membantu jadi kan sistem lebih tersistem gitu lebih baik gitu iya gini kenapa kita perlu misal kalau flu gitu kan ada yang kasih vaksin ada yang enggak tapi seperti campak campak itu kan deteksinya kan tidak tidak bisa kita oh nanti kena campak terus membuat sendiri kan enggak bisa gitu oh ada orang yang sudah tervaksin cacar saja bisa kena cacar lagi jadi ya namanya ihtiyarlah kalau saya katakan ketika kita memberi vaksin ke anak ini dia seperti oke gitu ya aduh bu vina keren banget ini kita asik banget ngobrolnya waktunya cuma dibatasi satu jam ini bu banyak sekali pertanyaan yang masuk mungkin kalau misalkan beri kita teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab bisa komen di instagram kami atau mungkin di channel youtube youtube kita halo kita punya channel youtube jadi bisa lihat disana dan bu vina juga ada materi yang dibagikan ya bu ya tentang materi covid-19 ini ya nanti bisa di download sendiri disana kemudian bisa tanya-tanya bisa ke instagram kita bisa ke channel youtube kita atau mungkin jabri ke kita juga enggak masalah jadi bu berikan tips dan juga mungkin kesimpulan dan juga tips untuk netizen yang terpelajar di rumah ini oke ngajar kalau di sejarah di pulang jadi begini mungkin tadi saya sempat lihat info ternyata di singapura itu kan juga covid-19 juga banyak kalau di kita 13.000 sana juga sekitar 13.000 tapi bukan hanya sekedar angka itu populasinya berbeda maka umur kan banyak terus kalau penyuka drag korea di korea iya penyuka berapa ini pada senyum-senyum ini mahasiswa ini enggak kita lihat di korea selatan kenapa enggak PSGB tidak lockdown kemarin kan sempat ya ayo lockdown Indonesia harus dan seterusnya kembali lagi karena di di Indonesia punya punya apa namanya kebiasaan atau sopan santun dari mulai salaman tipikat-tipiki kalau di mereka kan enggak hanya menundukkan gini kan jadi tidak ada kontak fisik langsung kontak fisik kontak fisik ini nyambungnya kesini loh tadi kan tidak tips supaya hindari kontak fisik dari jabat tangan cipik-cipik bukan kita enggak mau kasih senyum atau kasih salam dengan menganggu dan seterusnya intinya tidak kontak fisik kita enggak tahu dia OTG dia dia PDP ODP dan seterusnya dia dari mana kita enggak tahu cuma saling menjaga intinya saling menjaga ya kita yang penting itu kita tidak boleh takut tapi harus waspada yang penting itu waspada waspada iya tapi jangan takut nah ini yang kadang pola pikirnya terbalik karena kita kebanyakan baca informasi jadinya takut takut nanti akan menerunkan sistem imun tubuh kita karena sedikit parno sedikit kena ini parno keringin ini parno dan nah ya tadi positive thinking kemudian hindari kontak fisik paling tidak harus pakai masker masker ya kalau enggak paling enggak boleh diturunkan 2 atau 3 jam 4 jam ya memang kalau harus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati